Pemirsa untuk membantu masyarakat maupun pelaku usaha, Relawan Sandiaga Uno menggelar Basar Sembako Murah dan Borong Warung Nasi di tengah harga sembako yang kian naik. Sementara itu, Relawan Ganjar Pranowo menggelar kegiatan solawat damai untuk negeri serta seminar beasiswa untuk memajukan pendidikan Indonesia. Untuk membantu ekonomi masyarakat, UKM sahabat Sandi Uno menggelar Basar Sembako Murah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Basar Sembako Murah ini langsung disambut antusias warga, khususnya para ibu rumah tangga. Paket beras, minyak goreng, teh, mie instan, dan gula pasir senilai 100 ribu rupiah dapat dibeli warga setengah harga 50 ribu rupiah. Warga berharap program Sembako Murah terus dijalankan dan akan terus mendukung Sandiaga Uno di Pilpres mendatang. Di Cirebon, Jawa Barat, harga bahan pokok yang kian naik membuat para pelaku usaha khususnya warung makan terdampak seperti pembeli. Situasi ini membuat Batur Sandi Uno membuat program membantu UMKM Cirebon dengan memborong ratusan makanan warung makan yang ada. Mereka membeli paket nasi dan lauk pau komplit seharga 15 ribu rupiah lalu dijual kembali kepada masyarakat hanya dengan harga 2 ribu rupiah saja. Kegiatan ini bentuk nyata dari program Sandiaga dalam hal mendorong pemulihan dan pemberdayaan UMKM Tanah Air. Sebagai figur yang digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2024, sosok Ganjar Pranowo terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan pesantren. Menyambut Hari Santri Nasional, Relawan Santri dukung Ganjar menggelar acara Gemas Salawat Damai untuk Negeri di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dukungan dilanasi kecocokan program dan kebijakan Ganjar terkait perkembangan para santri di Jawa Tengah. Ganjar dinilai aktif membangun pondok pesantren juga memberikan insentif berkelanjutan kepada para pengajar agama. Relawan yang tergabung dalam Serikan di Ganjar menggelar seminar beasiswa mengajak perempuan Sumatera Selatan memajukan pendidikan Indonesia. Seminar diikuti 300 peserta yang terdiri dari mahasiswi dan santriwati sepalembang. Dalam seminar ini dibagikan informasi dan tips seputar beasiswa dan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter masyarakat unggul. Para relawan akan menggelar kegiatan besar lainnya dalam melakukan konsolidasi ganjar sekaligus mendukung gerakan pemberdayaan perempuan untuk Indonesia maju. Tim Liputan Ainews melaporkan.